Anda tidak harus punya penghasilan seperti Atta Halilintar atau Maya Estianti untuk menjalani gaya hidup mewah. Tapi untuk itu Anda perlu punya ilmunya. Ketika kebanyakan orang memikirkan kemewahan, mereka membayangkan barang-barang bermerek kelas atas dan gaya hidup mahal yang tidak terjangkau. Tapi sebenarnya, ada banyak cara untuk menikmati gaya hidup mewah tanpa melewarkan banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati MPH. Dalam video ini saya akan berbagi 10 tips untuk menjalani kehidupan mewah dengan anggaran seberapapun yang Anda punya. Jadi, apakah Anda ingin memanjakan diri sendiri atau hanya ingin tahu cara hidup sedikit lebih mewah? Terus tonton video ini sampai habis. Satu, berinvestasi dalam barang berkualitas. Kualitas adalah nilai inti dari barang mewah. Berinvestasi dalam produk berkualitas tinggi akan lebih menguntungkan karena barang mewah bertahan lebih lama dan nilainya bisa meningkat seiring waktu. Selain itu, Anda akan dapat menggunakannya selama bertahun-tahun. Mengapa tidak berinvestasi dalam beberapa aksesori mahal jika Anda ingin menambahkan sedikit keanggunan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Sepatu pria, tas tangan yang cantik, kacamata, dan jam tangan yang bagus semuanya dapat meningkatkan penampilan secara signifikan. Memanjakan diri Anda dengan sesuatu yang mewah kadang-kadang dapat diterima. Pastikan saja itu tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Dua, jadikan rumah Anda terasa mewah. Tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk memiliki rumah yang megah. Anda hanya perlu rumah yang nyaman dan menyenangkan. Ciptakan rumah yang mencerminkan kepribadian Anda. Ketika rumah Anda didekorasi seperti yang Anda inginkan, Anda akan merasa lebih nyaman dan menyenangkan tinggal di dalamnya. Tambahkan beberapa sentuhan mewah seperti furniture berkualitas tinggi, bunga segar, pencahayaan lembut, atau dekorasi eksotis untuk membuat ruang tamu Anda terasa istimewa. Pikirkan tentang melibatkan semua indera Anda di rumah Anda. Itu bisa dengan menambahkan lilin beraroma, lonceng angin, dan hamparan bludru yang menyenangkan untuk dilihat dan disentuh. Untuk menciptakan tampilan minimalis yang Anda lihat di hotel, butik, kurangi tatanan barang yang kacau. Untuk mengurangi kekhawatiran tentang barang-barang Anda saat Anda pergi, memiliki rumah pintar dengan sistem keamanan mutakhir adalah aspek lain dari hidup dalam kemewahan. Tiga, rencanakan gaya hidup yang Anda inginkan. Menyiapkan dan mematuhi anggaran adalah ide yang bijaksana. Anda cenderung tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk produk yang tidak berguna ketika Anda memiliki batas pengeluaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pastikan untuk memasukkan pengkhidmatan dalam anggaran Anda juga. Jika Anda adalah orang yang lebih visual, buatlah daftar tujuan Anda dan juga papan visi atau mantra uang. Anda dapat menampilkan duplikat fisiknya secara offline, seperti di pintu lemari es Anda atau secara online. Alat gratis yang berguna untuk mengatur berbagai papan suasana hati adalah Pinterest. Anda akan bertanggung jawab dan termotivasi sebagai hasilnya. Tujuan Anda harus dapat dicapai dan biayanya harus masuk akal. Empat, jalankan gaya hidup sehat. Untuk merasakan yang terbaik dari kehidupan mewah, Anda perlu memiliki gaya hidup sehat. Pastikan untuk sering berolahraga dan menjaga pula makan yang sehat dan seimbang. Anda akan merasa dan terlihat terbaik berkat kegiatan tersebut. Mulai makan banyak sayuran dan buah-buahan. Mulai sekarang untuk hasil yang terbaik. Untuk kualitas hidup yang optimal, kesehatan mental yang baik sama pentingnya. Jika Anda kelebihan beban, cobalah lakukan pembersihan mental atau detok mental atau gunakan aplikasi meditasi. Kita tahu dari pengalaman pribadi bahwa mudah untuk terjerumus ke dalam kebiasaan buruk dan tidur larut malam. Namun, jika Anda bisa tidur sebelum tengah malam, kualitas tidur Anda akan jauh lebih baik. Lima, liburan ke luar negeri. Perjalanan mewah mencakup lebih besar dari sekedar kapal pesiar dan jet pribadi. Pergi ke suatu pulau, tanyakan penduduk setempat di mana kuliner jalanan terbaik dapat ditemukan dan pijat di pantai untuk kenangan perjalanan terbaik. Anda akan kembali merasa berenergi dan kembali bersemangat. Bepergian di luar masa liburan turis atau turis season adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani gaya hidup mewah dengan anggaran terbatas. Anda tidak hanya akan menghemat uang untuk tiket pesawat dan tarif hotel, tetapi Anda juga akan menghindari keramaian. Pastikan untuk memeriksa musim puncak atau peak session perjalanan untuk tujuan Anda sehingga Anda dapat merencanakannya dengan tepat. Jika Anda memiliki anggaran terbatas atau tidak ingin bepergian terlalu jauh, mengapa tidak beristirahat dari rutinitas rutin Anda dan menikmati liburan yang menyenangkan. Pesan kamar di hotel atau resor mewah setempat dan habiskan akhir pekan dengan memanjakan diri Anda. Anda juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia di tempat tersebut seperti kolam renang, spa, dan restoran. Atau pertimbangkan untuk memesan siwa liburan mewah. Poverty ini dilengkapi dengan semua fasilitas hotel kelas atas, tetapi seringkali memiliki lebih banyak ruang dan privasi. Siwa hiburan mewah juga dapat mempunyai niria yang lebih besar jika Anda bepergian dengan kelompok yang besar. Pertukaran rumah atau housewife juga merupakan pilihan menarik bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Pertukaran rumah tersedia di seluruh dunia. Pastikan Anda menggunakan agen yang memiliki reputasi baik, kecuali Anda bertukar kunci dengan seseorang yang sudah Anda kenal dan percayai. Pertukaran rumah tersedia di seluruh dunia.